Intro Ya tentu kesannya agak aneh aja ya agak aneh mungkin dari dunia bola yang biasa gocek-gocek bola sekarang dulunya politik walaupun tentu banyak juga ya banyak juga temen-temen yang sudah lebih dulu mencalonkan di legislatif hanya saja yang untuk eksekutif kan baru saya di Indonesia walaupun di dunia sudah ada George Weah yang menjadi presiden di Liberia Liberia ya, Saul Campbellnya di Inggris dan banyak atlet-atlet lainnya tidak hanya pemain bola gitu ya betul, artinya apa? artinya seorang pemain sepak bola juga kompeten dan kita sebagai warga negara Indonesia juga tentu punya kesempatan untuk dipilih dan memilih artinya mudah-mudahan juga ini bisa membuka kepada seluruh pemain sepak bola yang ada di Indonesia ini jangan seolah-olah kita berpikir bahwa ah tidak mungkin menjadi seorang politikus ah tidak mungkin menjadi seorang teksekutif ah tidak mungkin menjadi seorang legislatif pada akhirnya itu soal kesempatan dan keberanian buktinya seorang pemain bola ada juga yang jadi di legislatif contoh suksesnya banyak ya? contoh suksesnya ada Jekomboi kan dulu di legislatif di Papua kan ada beberapa juga, apa lagi ya? tapi yang mencalonkan Mbak? atlet lah tidak hanya pemain sepak bola iya, artinya seorang pemain sepak bola juga kompeten lah jadi mudah-mudahan ini juga membuka wawasan buat DAD ataupun seorang pemain bola bahwa jangan pernah takut jangan pernah takut ada kesempatan ambil aja karena tidak semata-mata menjadi seorang pemain bola juga harus menjadi seorang pelatih ataupun harus menjadi seorang pedagang alternatif lainnya banyak alternatif lainnya banyak karena kita juga punya wawasan yang luas lah aduh lah, siap kalah nggak? siap menang sih pasti siap ya? betul betul ya memang ini yang sudah terbiasa dalam diri saya ya saya biasa dalam bertanding di sepak bola artinya kalah menang itu sudah biasa ya kalau kita harus siap menangnya aja ya udah jangan ikut kompetisi kan gitu tapi yang terpenting kita harus bawa politik ini seperti sepak bola kita dalam sepak bola diajarkan untuk fair play di politik juga harus seperti itu kita harus fair play fair play orang Sunda fair play artinya apa? artinya orang banyak mengenalkan bahwa politik ini menghalalkan segala cara bla 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 kita harus bawa dengan sikap kita di lapangan sepak bola luar kita bawa politik yang fair play ya artinya ada hal-hal di lapangan hijau yang positif bisa dibawa ke panggung politik itu kalau siap menang ya pasti semua orang senang menang tapi siap kalah pemain bola mah udah biasa gitu karena sudah terbiasa yang kita lakukan di sebuah pertandingan ya kalau kita siap menang aja itu tadi gak usah ikut berkompetisi satu lagi A Piala Dunia 2021 si Jalakarupat apa yang bisa A lihat dari situ? sedikit aja A betul ini momen momen sangat baik menurut saya yang mungkin tidak akan terulang 5 ataupun 10 tahun ke depan ini ajang sebuah promosi bahwa kebetulan si Jalakarupat menjadi tuan rumah piala dunia ya piala dunia usia 20 World Cup 2020 ini menjadi sebuah ajang untuk promosi bagaimana Persi Cup ini mempunyai stadion yang mumpuni di samping itu juga kabupaten kita bisa promosikan potensi-potensi apa aja yang ada di kabupaten yang akan dikenalkan kepada dunia dan ini harus kita manfaatkan betul karena ya tentu di daerah manapun tidak mendapat kesempatan ini dan ini hanya ada di kabupaten dan ini momen bagaimana kita untuk mempromosikan diri mengembangkan potensi-potensi memberi tahu bahwa nih kabupaten ini bukan hanya stadionnya yang punya tapi potensi-potensi lain yang sangat besar yang bisa kita kenalkan kepada dunia mantap Isan semoga sukses ayah dan lancar sampai hari pencoklusan dan semoga bisa memberi manfaat bagi orang-orang banyak di Kabupaten Bandung, Indonesia dan dunia selamat menikmati